Candi sumber awan singosari malang teman-teman oke sebelumnya ayo intro dulu teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya selamat ketemu lagi dengan vlog saya kali ini kali ini saya sudah berada di Candi sumber awan ya teman-teman Nah seperti apa Candi sumber awan dan ada apa dibaliknya yuk kita lihat bersama-sama jangan lupa bantu subscribe like share dan komen ya teman-teman oke Halo saya masih berada di Indonesia tepatnya di Jawa Timur yaitu di singosari kota malang ya teman-teman dan pada kesempatan ini saya mengunjungi Candi sumber awan yang terletak di dusun sumber awan desa Toyomarto kejamatan singosari kota malang candi ini terletak di hutan perhutani di dekat candi terdapat mata air air yang sangat besar yaitu pertirtaan sumber awan ya teman-teman air ini digunakan untuk berbagai kebutuhan yaitu untuk pertanian serta konsumsi hampir sebagian masyarakat singosari candi sumber awan berbentuk setupa sehingga ada juga yang menyebut candi ini sebagai setupa sumber awan ya teman-teman bentuk setupa ini menjadi istimewa karena candi berbentuk setupa jarang sekali dijumpai di Jawa Timur jadi candi yang berbentuk setupa ini boleh dibilang jarang banget lah untuk ditemui di Jawa Timur ya teman-teman karena pada dasarnya kalau memang ini candi harusnya itu berungga teman-teman tapi ini di si keliling candi itu tertutup rapat jadi enggak ada rungga dan juga enggak ada tangga dan menurut dari berbagai sumber candi ini adalah tempat pemujaan atau tempat sembahyang bagi umat buddha ya teman-teman candi ini ditemukan tahun 1900 kalau 1904 oleh masyarakat ya teman-teman kemudian tahun 1935 Dinas Purbakala Hindia Belanda pada saat itu melakukan pengkajian atas candi tersebut dan pada tahun 1937 dilakukan pemugaran ya teman-teman jadi pada tahun 1904 masyarakat di sekeliling sumber awan itu menemukan pemugaran candi ini ya teman-teman dan kemudian pada tahun 1935 pada waktu itu Dinas Purbakala Hindia Belanda melakukan pengkajian ulang atau riset ya teman-teman ya dan pada tahun 1937 dilakukan pemugaran candi ini ya teman-teman sehingga bisa dinikmati untuk beribadah dan kalau untuk sekarang ditambah untuk destinasi wisata ya teman-teman Tidak diketahui pasti kapan candi ini didirikan ya teman-teman menurut para ahli candi ini didirikan pada abad ke-14 sampai abad ke-15 masyaya bahkan kuat dugaan bahwa daerah daerah ini dulu bernama kasurangan yang artinya adalah Taman Bidadari atau Taman Surga Nimpa ya teman-teman yaitu daerah yang pernah dikunjungi Raja Hayam Muruk pada tahun 1359 Masei ketika itu Raja Hayam Muruk pergi ke Singosari hal ini diberitakan oleh kitab negara kertagama karangan pupra panca ya teman-teman ya dan di karangan itu di kitab kertagama yang disebut pada pupuh 35 baik ke-4 bentuk candi segi 4 dengan ukuran 6,3 meter kali 6,3 meter dan tinggi dari candi itu sendiri adalah 5,56 meter ya teman-teman jadi kurang lebih lebarnya itu 6,3 meter kali 6,3 meter sedangkan tingginya adalah 5,5 meter ya teman-teman ya yang terdiri atas tiga bagian yaitu batur kaki serta tubuh candi ya teman-teman candi ini tidak memiliki hiasan atau ukiran dan juga tidak ada tangga naik selain itu tidak ada ruang yang biasanya untuk menyimpan relif atau benda-benda suci kan kalau biasanya setupa kalau di candi-candi kayak di candi Borobudur kayak di candi-candi yang lain ya teman-teman itu setupanya tuh ada berungga dan didalamnya tuh kadang-kadang untuk menyimpan bekas patung kepala Buddha ataupun patung Buddha serta biasanya untuk menyimpan bekas telapak kaki Buddha ataupun rambut ya teman-teman yang disujikan bagi umat Buddha ya teman-teman tapi untuk di sumberawan ini tidak ada teman-teman ya tidak ada setupa yang atas itu berungga dan juga tidak ada tangga naik dah dengan adanya inilah diperkirakan candi sumberawan ini dulunya adalah tempat pemujaan atau tempat sembahyang bagi agama Buddha ya teman-teman dan candi ini diduga hanya sebagai tempat pemujaan pada waktu itu adalah bagi umat Buddha ya teman-teman candi sumberawan atau sumber atau setupa sumberawan ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Singosari ya teman-teman yang bunuhnya digunakan oleh umat Buddha sehingga lokasinya berjarak tak jauh dari candi Singosari ya teman-teman dan hanya sekitar 6 km kalau naik motor ya sekitar 15 sampai 20 menit kurang kalau pun mentok-mentok setengah jam lah dari candi Singosari menuju ke candi sumberawan ini ya teman-teman dan candi sumberawan pertama ditemukan diperkirakan pada tahun 1904 ya teman-teman sedangkan asal usul nama candi sumberawan ini ada berbagai versi ya teman-teman ya Tapsiran yang paling kuat mengatakan asal usul nama candi sumberawan berkaitan dengan kawasan tempat candi itu sendiri teman-teman kata Ismail Lutfi Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Jawa Timur memberikan asal usul serta sejarah candi sumberawan dalam video yang diunggah channel youtube badan pelestarian jagar budara jagar budaya atau BPCB jatim ya teman-teman ya kata sumber dalam bahasa Jawa memiliki arti mata air memang ada beberapa mata air di sekeliling candi candi tersebut ya teman-teman menurut Lutfi kata kedua dalam nama candi tersebut adalah rawa bukan awan seperti yang banyak diyakini masyarakat sumberawan ya teman-teman ada beberapa tafsiran ada sumber dan rawa tapi masyarakat ada juga yang menyebutnya sumber dan awan kata Lutfi kalau menggunakan kata sumber dan awan itu menjadi agak sulit untuk memahaminya teman-teman karena awan itu tidak karena kata awan itu tidak ada dalam kosa kata bahasa Jawa tapi kata awan ada dalam kosa kata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya teman-teman kata sumber dan rawa itu menurut Lutfi lebih rasional ya teman-teman daripada kata sumber dan awan dari menurut Lutfi menurut Lutfi sumber dan rawa itu lebih rasional karena sumber itu arti dari kata sumber itu adalah tempat dimana muncul-muncul mata air ke permukaan bumi ya teman-teman ya kemudian karena bentuknya yang menggenang air-airnya sehingga menjadi rawa-rawa jadi awan itu lebih rasional kalau disebut rawa ya teman-teman karena setelah air itu muncul ke permukaan bumi otomatis kan menggenang jadi disitu akan membentuk rawa ya teman-teman akhiran N di kata rawa ditambahkan untuk menunjukkan bahwa itu adalah nama tempat dalam bahasa Jawa biasanya nama-nama tempat memang berakhiran an atau n seperti kata kabupaten yang berarti wilayah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang bupati itu kabupaten berakhiran huruf an ya teman-teman ya dan juga berakhiran n juga selain itu sumberawan juga disebut dengan istilah lain dalam kakawin negara kertagama yaitu kasuranganan dikisahkan bahwa pada saat ayam muruk melakukan perjalanan perjalanan keselatan dari ibu kota majapahit ia singgah ke suatu tempat bernama kasuranganan nah kalau ditilai dari tata bahasa kata dasar kasuranganan adalah surangga kata su berarti sesuatu yang baik dan rangga memiliki hubungan dengan gunung atau pegunungan ya teman-teman nah kebetulan candi sumberawan ini terletak di kaki gunung Arjuna ya teman-teman jadi kalau kita menilai atau melihat atau menghubungkan dengan sejarah dari buku enaknya ngomong buku dah teman-teman ya yang ditulis oleh empu prapanca negara kertagama itu nyambung ya teman-teman ya tapi apapun itu kata lupi kembali ya teman-teman teman-teman walaupun agak sulit menghubungkan dari segi nama banyak ahli sejarah yang meyakini kasuranganan yang disebutkan di kakawin negara kertagama itu adalah candi sumberawan ya teman-teman jadi walaupun ya namanya juga zaman dulu ya ya mungkin sedikit susah untuk di rasionalkan jadi banyak ahli sejarah ahli berubah kalah yang meyakini bahwa kasuranganan yang pernah disingkai oleh hayam muruk waktu melakukan perjalanan ke selatan beliau raja hayam muruk singgah ke candi sumberawan ini ya teman-teman nah alamat lengkapnya candi sumberawan ini berada di dusun sumberawan desa Toyomarto Bodean Kerajan ya teman-teman kecamatan Singosari Kota Malang dan di candi sumberawan ini tak hanya terkenal dengan candi atau setupanya saja ya teman-teman namun juga memiliki nilai sakral di dalamnya salah satunya adalah petirtaan atau sumber air yang disucikan jadi di dekat dari candi ini ada petirtaan ya teman-teman ada sumber mata air yang jaraknya tidak terlalu jauh lah dari candi ini teman-teman ya petirtaan ini konon dipercayai sebagai amerta yang artinya sebagai air kehidupan ya teman-teman ya ada dua petirtaan yang berada di kawasan candi sumberawan kedua petirtaan ini disebut sebagai sendang penguripan yang konon dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit ya teman-teman jadi sampai saat ini sampai pada tahun 2023 ini saya melakukan atau saya berkunjung ke candi sumberawan ini masih banyak ya teman-teman orang dari berbagai tempat bahkan dari luar kota yang melakukan ya ritual-ritual tertentu lah di candi ini teman-teman ya ada yang membakar dupa ada yang mandi dengan alasan untuk ABCD ya teman-teman ya dan itulah keanekaragaman kita di pulau jawa untuk saling menghargai saling menghormati apapun itu ya teman-teman ya dan kalau teman-teman berkunjung di candi sumberawan ini sebuah rawa akan ditemukan di sekitar sumberawan ini teman-teman ya jadi di sebelah atau di samping dari candi ini kalau teman-teman berkunjung akan menemukan rawa ya teman-teman ya dan rawa tersebut diyakini sebagai asal mula nama candi sumberawan yang berarti sebuah candi yang terletak di tepi rawa yang mata airnya terus mengalir ya teman-teman ya dan bagi teman-teman kalau berkunjung ke candi sumberawan ini lokasi dari petirtaan atau sumber itu tidak jauh dari candi ini ya teman-teman tepatnya ada di bawah pohon beringin di dekat kanan dan kirinya candi ini ya teman-teman oke itu sedikit ulasan saya mengenai candi sumberawan ya teman-teman ya kalau ada kurang lebihnya semisal salah ya mohon untuk koreksinya ya teman-teman nah untuk sekedar informasi aja ya teman-teman untuk masuk ke candi sumberawan ini boleh dibilang sangat murah-murah banget ya teman-teman jadi untuk tiket masuk cuma 5.000 rupiah untuk parker motor 2.000 rupiah ya teman-teman ya dan tempat parkernya luas dan disini juga dilengkapi dengan area camping ya teman-teman untuk berkemah serta banyak kantin serta tempat-tempat bersuapu itu yang lumayan bagus ya teman-teman teman-teman jadi selain kita belajar sejarah kita juga bisa berrekreasi ya teman-teman dan pemandangan disini bener-bener luar biasa ya teman-teman sejuk bersih rapi udaranya pun masih segar belum bercampur dengan kemacetan jalan raya yang debu asap itu masih masih steril teman-teman ya pokoknya bener-bener bersih dan rekomendasilah buat teman-teman yang berencana berkunjung ke kota malang ya kita berwisata alam sekalian kita melihat sejarah sejarah peninggalan nenek moyang kita ya teman-teman dan di sekeliling ini atau cande ini terletak di hutan perhutani ya teman-teman dan disini banyak dipenuhi pohon apa itu teman-teman lupa namanya pohonnya pokoknya disini banyak dipenuhi pohon-pohon yang bener-bener rindang bersih ya teman-teman ya tengok ini tempat kempingnya tempat kemping atau kemah dan di sebelah pinggir-pinggir itu banyak kantin ya teman-teman dan airnya itu bener-bener bersih banyak orang yang melakukan apa itu mandi sekedar cuci muka bahkan ada yang mau mengambil air teman-teman ya ada yang bawa jerukin untuk dibawa pulang ya teman-teman soalnya keyakinan orang kan lain-lain oke sampai disini dulu sampai ketemu lagi di tempat-tempat atau blog-blog saya di petilasan ataupun sejarah-sejarah peninggalan yang ada di Kuta Malang khususnya di Jabat Timur ya teman-teman buat teman-teman yang baru menemukan channel saya tolong bantu subscribe like share dan komen ya teman-teman dan untuk yang sudah subscribe tolong bantu komennya serta koreksinya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dengan mimpah kita untuk selalu menghargai, menghormati, serta merawat situs-situs peringgalan dari nenek koyak kita Ikhtinah sirat al-mustafid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh